Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya, Pak Nangan, saya Dr. Linda dari Pediatri Emergensi Departemen Kepas Sanatan Anak, Pak Kutas Kedepunan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang elektrolit. Nah, sebenarnya apa sih elektrolit? Nah, elektrolit itu merupakan cairan yang larut dalam tubuh. Nah, dikatakan bahwasannya sebenarnya tubuh kita mengandung air dan elektrolit. Yang mana keduanya sebenarnya saling berhubungan. Nah, gimana ketika elektrolit mengalami peningkatan, maka air juga akan meningkat. Nah, sebaliknya. Di mana nanti elektrolit akan menurun, maka kadar air di dalam tubuh juga pasti akan menurun. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam tubuh kita terdapat cairan ekstra seluler dan intraseluler. Di mana ekstra seluler berdiri dari plasma dan juga cairan-cairan intrasial. Sedangkan untuk cairan intraseluler sendiri mengandung banyak elektrolitnya. Dan elektrolit yang terbanyak yang dalam tubuh di kentungan ekstra seluler adalah natrium. Kemudian ada natrium, ada pallium, ada palsium, ada fosfor, ada magnesium, di karbonat, dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ikonatrending. Kapan dikatakan anak? Di sini karena konteksnya anak. Kapan anak dikatakan mengalami ikonatrending? Nah, kita harus tahu dulu, kadar serum dari natrium di dalam tubuh itu yang normal berapa? Nah, range normalnya adalah 135 sampai 145 mili mol per liter. Nah, ketika dikatakan ikonatrending, maka adalah kadar natrium yang kurang dari 135 mili mol per liter. Nah, ikonatrending ini salah satu elektrolit yang paling musli, yang paling sering kita temukan pada pasien-pasien anak yang dirawat di rumah sakit. Ya, paling banyak. Nah, ikonatrending sendiri terbagi lagi. Ada yang disebut nomopolum, ada yang disebut hiperpolum, ada yang disebut hipopolum. Nah, yang membedakannya apa? Nah, penyebab-penyebabnya juga tembanya berbeda-beda. Nah, untuk yang nomopolum biasanya penggunaan bioretik ya pada kelainan-kelainan tiroid. Ya, itu kita jumpai. Kemudian, ya, kelainan tiroid apa? Misalnya, gensi adenal, ya. Ataupun adanya sindrom yang berkaitan dengan sekresi dari hormon-hormon anti-diuretik. Nah, sedangkan yang hipopolum ya biasanya adalah akibat dari pengeluaran natrium dari bijak, penggunaan agen-agen diuretik ya seperti kurosenit ya. Kemudian, pengaruh kosmotik diuresis dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya, ya. Nah, sedangkan hipopolum sendiri apa? Yang paling sering adalah kongestik heart failure ya. Yang disebutkan kongestik heart failure, kemudian kelainan-kelainan dari hati dan juga sindrom neurotik. Nah, terus gejalanya apa? Nah, gejala yang paling sering menyerang sistem sarapusat, kardio jantung, dan juga otot ya. Nah, kalau untuk sistem sarapusat, gejalanya dari penggunaan sedang sampai yang terbaru ya. Kalau awal-awal dia mungkin pusing ya, buang, muntah. Nah, kemudian nanti lama-lama kayak lingung, dalam kesadaran, ya, bingung, kayak bingung dia. Kemudian atau bisa mengalami seperti halusinasi. Sampai nanti yang berat adalah jatuh pada terhap koma ya, atau juga bisa terjadi kejam. Nah, paling sering kita jumpai, nanti di lapangan adalah paling sering yang dilakukan jika terjadi hipotensi. Kemudian kalau untuk jantungnya bisa terjadi takitangi, atau malah bisa terjadi hipotensi. Nah, dan juga kelemahan-kelemahan otot ya. Nah, tadi kita, kemudian bagaimana terapi pada hiponatremi? Nah, karena memang namanya kurang, yang berarti harus kita lakukan penambahan. Nah, kita mengkoreksi hiponatremi, sama nih nanti dengan hiponatremi. Tidak, jangan terlalu tergesa-gesa. Artinya, misalnya dia nilainya 110, langsung mengetargetnya 130, dia nggak bisa. Artinya apa? Kita perlu menaikkan ke nilai normal harus bertahap. Nah, dikatakan untuk memkoreksinya, menaikkannya maksimum kecepatannya 8-10 mili mol dalam satu hari. Nah, kalau terjadi hiponatremi yang simptomatik, yang simptomatik artinya apa? Muncul gejala-gejala. Kadang-kadang kita tahu hiponatremi ini asimptomatik artinya. Tidak ada itu gejala yang tadi disebutin. Tapi kita cek, ternyata dia hiponatremi. Nah, itu yang asimptomatik. Kalau sudah ada simptomnya, sudah ada gejala. Nah, berarti kita koreksi 1-2 mili mol tiap jamnya sampai gejala-gejala tadi hilang. Cairan yang dipilih apa? Tentunya kalau kita mau kekurangan atrium, tentunya masukin yang banyak atriumnya. Jadi, juga sangat penting untuk kalian tahu keadaan atrium dalam hukus. Sebagai contoh, misalnya NACL 3 pesan, kandungannya dalam 1 slash, dalam 500 cc, adalah 513 meg dalam kantungan atriumnya. Misalnya, cairan NACL 0,9, 154 meg dalam 500 cc. Inilah cairan-cairannya biar kita menggunakan dalam memberikan koreksi pasien-pasien dengan hiponatremi. Jadi, tidak benar hiponatremi, kalian pasti dikstrus super tan. Misalnya, namanya natrium yang kurang betulnya, kita akan menambahkan nilai dari natriumnya. Oke, kemudian bagaimana nih hitungnya? Jadi, kalau kalian menemukan hiponatremi, misal nilainya 130, misal ya. Jadi, kalian untuk mengkoreksinya adalah, kita pakai nilai konstantan normal, 135. Jadi, 130, berada 10 kilo ya, misalnya ya, anak umur 1 tahun 10 kilo, ya, kandungannya 130. Jadi, targetnya adalah yang normal dulu, 135, ya. Karena kan jaraknya tidak terlalu jauh dengan nilai normal. Jadi, 135 dikurang 130, tadi nilainya trivia, dikali berat badan dia, ya, dikali 0,6. 0,6 adalah di situ total body weight, di mana 0,6 dikali berat badan, itu adalah total body weight. Ya, jadi 135 dikurang 130, dikali 0,6 dikali berat badan dia, berapa? Dapatnya berapa misalnya, ya kan? Coba dikurangin berapa dapetnya, biar sama-sama menurutnya. 30, 30 meg. Ya, oke, 30 meg. Nah, kalian mau pakai berapa nih sayurannya? Misalnya mau pakai NACL 0,9. 30, ya, tuh, ya. 30 dibagi 100, nih. 1, 5, 4. Karena kan NACL 0,9 tadi kadangnya ke-54, kan? Nah, coba bagi. 30 dibagi 154 dikali 1.000. Berapa? Coba lihat, kita hitung sama-sama, ya. 30 bagi 154. Gali 1.000. Dapatnya 194, ya kan? Nah, itu yang akan dihabiskan dalam 24 jam. Jadi, totalnya 8 cc per jam. Ngerti kan maksudnya? Jadi, ngerti? 154 itu kan cuma NACL-nya, ya kan? Nah, kalau kalian mau pakai cairan 21, boleh. Ya, cairan 21 itu 77. Ya, NACL-nya. Kalau cairan 21 itu 35,5. Ya, 35,5. Nah, jadi terserah. Kalau kalian mau, misalnya mindeng, TPSL-nya harus maksimal. Jadi, nilai lakunya harus kita ada cairan yang maksimal. Kalau NACL 0,9, NACL 3%. Tapi kalau kalian mau yang bisa pakai cairan 2, pakai cairan 2, kalian hutung aja. Berarti tadi kan 30. Misalnya pakai 41, pakai 21. 30 dibagi 77 dikali 1.000. Tapi dapetnya berapa? Dibagi lagi dalam 24 jam. Karena koreksinya dalam 24 jam. Sampai sini, ngerti? Ngerti? Aku ulangi ya. Misalnya tadi 130 nilainya. Kita pakai kalau santanya 135 nilain normal. Berarti 135 dikurang 130 dikali 0,6 dikali 4 bagiannya. Oke, dapet ini ya. Dapet hasilnya. Oke, dibagi jenis cairan yang maksimal kalian pakai. Kan tadi aku sebelumnya udah bilang NACL 3%, 513. NACL 0,49, pakai 54. Kalau mau pakai 21, 77. Kalau mau pakai 41, 35 atau 5. Nah, dibagi itu dikali 1.000. Dalam 24 jam. Ya, ada yang banyak? Belum masuk ke lapangan. Dapet 5%. NACL 0,45%. Iya, 21. Kalau kita nanti pasal yang keuntungan, kita akan berarti seperti itu cairannya. Kalau 41, Dapet 5%. NACL 0,225% Dia udah ada kesedihan. Ya, oke. Nah, tapi ini untuk hiponatreni ya. Nah, tadi ini sudah dijelasin sepertinya tadi. Oke, nah. Sedangkan hiponatreni adalah ketika serum katiung di atas 145 milimol. Nah, 145 milimol. Nah, pengertiannya apa nih penyebabnya yang paling sering? Sama. Ya, ada yang hormobolu, ada yang hipobolu, ada yang hiperbolu. Nah, misalnya ini plasma, lebih dari 145. Nah, karena banyaknya pengeluaran yang disebabkan oleh misalnya dia tiare. Kemudian penyakit-penyakit renal, diabetes insididus. Ya, ini yang normal volume. Ya, peningkatan seperti terjadi demam. Ya, atau ada luka bakar. Nah, ini bisa terjadi pernah kremi. Nah, begitu juga kalau yang inteknya. Nah, tadi kan pengeluaran. Ini intek yang berkurang. Bisa disebabkan oleh keracunan. Ya, ataupun pengeluaran dari mineral kortikohuil. Nah, simptomnya apa gejalanya? Gejalanya hampir sama sih dengan hiponatreni. Ya, bisa gangguan kesadaran, bisa insomnia. Tapi ini jarang kita jumpai di lapangan. Paling sering terjadi letargi. Koma. Kemudian kelelahan atau kelemahan pada otot-otot. Dan juga pejal. Ini yang paling sering. Tetapi untuk yang lainnya bisa terjadi. Tetapi kalau di lapangan, yang paling sering kita temukan adalah kelainan CRS. Seperti yang tadi saya bilang. Kemudian kejar, letargi, dan juga kelemahan pada otot. Nah, koreksi hipernatreni, terapinya. Nah, ketika. Tadi kan sudah tahu nih, konatreni. Nah, kalau hipernatreni gimana? Tadi kan sudah diberitahu sebelumnya. Terusnya tidak boleh menurunkan terlalu signifikan. Signifikan. Karena apa? Karena gimana? Bisa menjadi otak ini bisa menjadi mengecil, menciut. Kalau kita terlalu menurunkannya drastis. Jadi kalau untuk hipernatreni ini, dikatakan menurunkannya 10-12 meter per liter dalam 48-72 jam. Nah, untuk rumusnya gimana? Sama. Empat. Maksudnya pakai rumusnya berat-at. Tapi rumusnya tentunya berbeda. Kalau untuk hipernatreni ini, cara mengkoreksinya adalah empat. Dikali berat badan. Dikali berapa meg yang kalian mau turunkan. Tadi kan saya bilang 10-12. Kalian mau pakai 10, monggol. Mau pakai 12, monggol. Yang penting jangan melewati 12 meg. Jangan kurang dari 10 meg. Kalau kita dapat hipernatreni yang terlalu tinggi, kita biasanya tentunya kadar maksimal 12 meg. Berarti empat dikali 10. Misal ya, 10 adalah berat badan. Supaya contoh, empat dikali 10, dikali 12. Itulah kadar natrium yang harus kita turunkan dalam waktu 48 sampai 72 jam. Oke. Nah, itu juga yang harus kita turunkan. Nah, ini tadi yang seperti yang bilang ya. Nuruninnya 10 sampai 12 meg per liter dalam 24 jam. Kita bisa melakukan dehidrasi atau mengkoreksi yang tadi sudah kita hitung selama 48 sampai 72 jam. Cairan apa yang digunakan biasanya dextrose. Ya, kebalikannya. Kalau mau koreksi nurunin natrium, jangan pakai natrium lagi. Ya, malah makin banyak natriumnya. Ini berlaku untuk pasien-pasien misalnya yang menggunakan obat-obatan dengan pelarung natrium. Nah, itu juga dikurangi pelarungnya semua. Misalnya kalian menggunakan obat dopamin, dopamin misalnya. Yang harus dilarutkan, yang diencerin. Nah, semua pengenceran atau yang digunakan untuk memberikan obat-obatan jadi semua sebaiknya jangan menggunakan natrium lagi. Karena akan mengincapkan dengan natrium. Kita sebagaimana mungkin bisa menurunkan natrium. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Nah, berikutnya adalah hipokalemi. Nah, dikatakan hipokalemi jika nilai kalium dalam serum kurang dari 3,6 mmol per liter atau di dalam plasma kurang dari 3 mmol per liter. Nah, untuk nilai serum kalsium, kita dianggap menurunkannya juga tetap pelan-pelan. Kita dianggap 1 mmol per liter per hari kita dapat turunkan untuk kadar dari hipokalemi. Nah, penyebabnya banyak. Yang pertama adalah penurunan dari intake. Kemudian peningkatan dari ekskresinya sendiri. Dan juga adanya pengaruh dari tracelular. Seperti adanya hormonal. Seperti ada fisikal. Dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini penyebab-penyebab yang paling sering terjadi. Yaitu penurunan dari intake dan juga peningkatan dari ekskresi dari nilai kalium itu sendiri. Nah, kalau untuk kalium yang paling sering kita jumpai adalah masalahnya jantungnya. Terjadi ketika, ingat, kalau terjadi ada kalium, hipokalemi atau hiperkalemi, sebaiknya kalian langsung FHG. Karena itu yang paling nyata yang paling sering bisa kita temukan. Di mana terjadi pemanjangan dari nilai QRS. Adanya low voltage dari nilai T dan juga adanya bentuk gelombang U. Biasanya ini yang terjadi. Walaupun nggak semuanya bisa ditemukan dalam satu EKG. Tetapi kalau salah satu ditemukan dengan gejala kolinis yang kita aanggap ini memang perlu koreksi. Kalau begini dijumpai gambaran EKG yang abnormal, disertai ada kolinis yang jelas, mana kita koreksi aja langsung. Bagaimana terapi-treatmentnya? Dikatakan kalau untuk kalsium, kita dapat menurunkan dosisnya 2-4 meg per kilogram berat badan terbagi dalam berapa dosis. Kalau dia masih asintomatik, nggak ada sintom, tapi hipokalemi kita harus cepat-cepat koreksi. Biasanya kita suruh makan buah-buahan yang mengandung banyak kalium. Makanya orang yang biari itulah sebabnya suruh makan pisang. Ternyata pisang mengandung banyak kadar dari kalium. Nah, itu sebabnya. Nah, tapi kalau sudah terjadi simptom, kemudian dia yang tipe yang nilainya yang berat, maka kita akan memberikan koreksi. Nah, koreksinya biasanya kita tidak dibolus. Kita pemberiannya tidak melalui bolus. Kalau melalui sentral, kecepatannya 0,5 sampai 1 meg per kilo dalam 1 sampai 3 jam. Artinya mengkoreksinya berarti habis dalam 3 jam. Yang digunain apa koreksinya? Bisa kita menggunakan masjid koreksinya atau koreksinya. Nah, sebenarnya kalau kita kecepatannya adalah kita dibagi 3 nih. Nilai 3 sampai nilai 3,5 sampai 3 kita menggunakan 0,25 meg per kilo bilang berbeda. 2,5 sampai 3 ini masukin nilai kaliumnya ya. Nilai kalium. Kita kalian ketemu nilai kalium left. 3 lah misalnya. Maka koreksinya adalah 0,25 meg per kilo bilang berat badan. Kalau nilai kalium yang kalian milpai adalah 2,5 sampai 3 meg maka koreksinya 0,5 meg per kilo bilang berat badan. Nah, kalau di bawah 2,5 ya nilainya maka koreksinya 0,25 meg per kilo bilang berat badan. Sebagai contoh berat badannya misalnya 10 nilai kaliumnya misalnya 2,5 meg per kilo bilang berat badan. Nah, itulah lima meg yang akan kalian berikan kepada si anak. Lima meg murni nih, diborus. Lima meg ini harus dienceri dalam cairan NS atau bisa juga dextrose. Nah, habisnya selama berat badan. Nah, habisnya selama berat badan. Habis, aku mau sebutin. 2 sampai 3 jam. Kenapa? Anggungnya kalau pasien-pasien yang ikut kalium ini dia bisa menghitung sama kayak kita koreksi big nut. Enggak? Hati-hati. Sampai sini sudah ngerti bagaimana mengkoreksinya. Ya. Nah, kemudian hiperkalium. Sedangkan kalau hiperkalium ini jika keadaan kalium lebih dari 5,5 meg per liter. Ya. Ini emergensi. Ya. Memang semuanya emergensi. Tapi kalau udah begini ini ibaratnya kalian jumpai dokternya gak bisa tenang-tenang. Bisa tiba-tiba ras. Langsung cepat turunin. Gimana cara nurunin kaliumnya? Karena dia sering mengakibatkan arginya yang lama-lama ya jatuh pada inti nafas. Ya. Penyebabnya yang meningkatnya penggunaan dari potasium ya potasium atau maksudnya kalium. Ya. Penurunan dari ekskresi dari kalium dan juga adanya akibat pengeluaran kalium di ekstra seluler. Simptomnya apa? Tergantung derajatnya ya. Yang dibilang di sini. Ya. Kalau yang paling sering ya itu arginya. Ya. Kalau yang berjala awal ya sama muntah, kaya mua, ya. Kemudian linglung, kemudian dalam EKG dijumpai adanya gelombang T, meningkatnya PR Interval ya. Dan juga melebarnya gelombang KRS yang paling sering. Walaupun di lapangan tidak mungkin jarang kita temukan semuanya yang tiga-tiga ini. Kemudian yaitu aritminya, gagal napas dan juga kelemahan otot yang progresif lama-lama lepah lalu badannya. Nah, yang terapinya apa? Yang paling utama hentikan semua pemberian kalium ataupun diuretik yang ada mengandung kaliumnya. Kemudian berikan kalsium fluorida ya. 10-20 miligram per kilo selama 5 menit. Dapat diulang sebanyak 2 kali. Kemudian ada tempatnya pemberian glukosa ya. Dan juga alkalinisasi dengan pemberian dikarbonat dan juga inhalasi dari beta 2A adrogenic agonis. Artinya kalau hiperkalemi kalian bisa menggunakan sekali. Dia jelaknya kali hiperkalemi tapi hipofalsini. Itu bisa kalian koreksi hiperkaleminya. Karena mengkoreksiannya menggunakan kalsium glukonas. Ya. Menggunakan kalsium glukonas. Kalau kita pakai untuk kalsium glukonas harusnya 0,5 sisi per kilogram berbeda. 2 sisi per kilogram berbeda. Dan juga memberikan dikarbonat. Ya. Masih U3. Bisa mengeluarkan tapi ya tetap berbeda. Tetap ada risikonya. Atau nebul. Ya. Nebul. Kita bisa pemberian nebul ketolik atau solifato kalau kita bilangnya. Atau pemberian juratik urusan untuk membantu mengeluarkan kaliumnya melalui jurid. Nah inilah upaya kita dalam pencegahan kalium yang meningkat. Tapi tidak buru-buru semuanya dilakuin. Ketika kalian mengerjakan salah satu dia perlu apa evaluasi hasilnya. Jangan pula semuanya dikerjakan dokter ini kalian semua dinebul dikasih 10% dikoreksi tetap harus lihat indikasinya pelan-pelan satu-satu dikerjain. Ini adalah gagahan yang tadi yang sudah kita jelaskan. ketika kalian jumpa hiperkalemi nyata apa enggak atau episodo hipokalemi atau enggak ada ini enggak nyata kosa treatment apalagi misalnya EKG enggak ada bukti ini tapi kalau iya lihat berapa nilai kaliumnya kurang dari 6 lebih dari 6 atau lebih dari 6 setengah kalau lebih dari 6 setengah yang tadi yang kusebutin tadi semua kalsium kalsium parbonat nebut urosepit ini artinya apa bahwasannya ketika jumpa hiperkalemi juga tidak usah terbunuh buruh pastikan ini memang hiperkalemi yang dijumpai sintomatik bahkan resident sekalipun kalau jumpai hiperkalemi langsung mau korupsi jangan kita selalu bilang di emergency treat patient by number jadi kalian jangan menurut pasien dari selatu laboratorium klinikal tetap nomor satu laboratorium tentunya mendukung bukan juga kali hatinya katanya gak ada beda bohong juga tapi jangan menurut patient by number jadi tetap lihat klinis sesennya kalian dokternya kalian yang diperiksa kalian yang tahu pada kesennya tentunya misalnya sama sendiri aja mungkin beda penilaian terhadap satu kasus ya mungkin sama-sama benar tapi jalan pikirannya berbeda-beda untuk menuju satu kesempatan itu hal yang biasa di ketika kita sudah dilapakan kemudian hipokalsermi kalau hipokalserminya ketika kadar total kasusnya itu lebih kurang dari 8,5 miligram per desiliter atau kita bisa menggunakan kasus kion jika kurang dari satu milik kol biasanya nanti kalau yang periksa kasus itu ada kasus darah atau kasus kion biasanya pada bayi kita periksanya penyebabnya adanya rendahnya asupan atau kekurangan dari vitamin D karena ini sangat berhubungan vitamin D dengan kasus sebagai pembawahnya kemudian anak dengan penyakit kritis atau kebanyakan akibat terjadinya hipoalbuminem apa sejarah dan kanda hipopasemi pertama ketanum atau kaku kemudian terjadi sinatabilitas kemudian bisa terjadi hiperafraks dan keremahan serta parastasia maksudnya kalau kita cubi kurang merasa ini yang paling sering terjadi nah kata laksana sendiri untuk hipopasemi adalah suplementasi dari pemberian dari karsium ya kemudian yang paling penting tetap cari penyebabnya karena ini paling seminggu dengan vitamin D sebaiknya mengakukan pemeriksaan kadar dari vitamin D dan hormon-hormon tiroin ya nah yang bisa digunakan sama kalsium glukonas ya dapat diberikan pada anak dan juga pada bayi tentunya karena kan tadi kalau kalsium pada bayi ya kalau kekurangan kalsium kalau targetnya itu kalau pada anak biasanya kita menggunakan penyebab dari kalsium yang kita sering gunakan di lapangan adalah kalsium glukonas daripada kalsium korai oke hiperkalsium jika kalsium total lebih dari 11 tadi kan kalau kurang total di setengah ini 11 miligram resuliter atau kalsium ionnya lebih dari 1,3 penyebabnya adalah reabsorsi tulang meningkat kemudian adanya absorsi dari gastro intestinal meningkat seperti keracunan vitamin D adanya hiperkalsium yang bersifat idiopatik yang paling sering dan jalannya penurunan kesadaran rata-rata seperti itu pada pemeriksaan EKG akan terjadi pemendekan dari terpang kurva QT kemudian ada gelisah letargi gelisah dan juga bisa kejam tata laksananya pertama migrasi dengan cairan isotonis apa cairan isotonis sepertinya kalian mau kasih cairan isotonis apa NAC mas tidak sudah lewat kemudiannya pembelian salin isotonis sebanyak 200-250 mili per kilo per hari bersamaan dengan pemberian porosemid porosemid tetap 0,5-1 miligram per kilogram berat badan kemudian bisa kasus tonin repominan tapi biasanya diberikan ketika kita sudah jelas penyebabnya apa apakah vitamin D masalahnya apakah kawan-kawan tiroidnya sebenarnya di tangan jarang kita berikan kalsium repominan tetapi sebaiknya memang harus tahu juga karena ini memang harus yang sudah kompleks terjelas kelebihan kalsiumnya akibat apa baru kita kasih kalsitonin repominan karena harganya juga murah dan juga biasanya untuk pasien-pasien dengan BPJS tidak terkavor oke magnesium magnesium merupakan kofaktor dari adenosine trikosfat atau tersebut dengan ATP yang terjadi pada seperti spesies protein dan juga transkripsi dari DNA manisium ini biasanya terbanyak dapat makanan dari 2 asupan harian kadar normalnya berpisah 1,6 sampai 2,4 miligram per desiliter sebenarnya ini jarang juga terjauh di lapangannya jadi kalau kadarnya kurang dari 2 miligram per desiliter ini sebenarnya biasanya pada ruang-ruang intensif pada pasien-pasien pancreatitis fungsi ginjal ini sering gangguan terdiri kadar elektronik magnesiumnya ini kayaknya hampir sama penyebabnya pertama kuasa kurangnya suplementasi dari magnesium juga terjadinya malabsorsi ini sudah biasanya akibat adanya genetik familial simpomagnisium atau penggunaan dari laksatib dan juga peningkatan kehidangan sputum melalui di jad yaitu seperti penggunaan diuretik prosenik yang berlamaan seperti itu baru menggunakan antibiotik antimoditik golongan aminoblikosida dan juga amput dari senibir tata laksananya pemberian magnesium sulfat sebanyak 25-50 miligram per kilo pemberiannya secara lambat habis dalam 3-4 jam nah jika kadar magnesiumnya lebih dari 2 miligram per liter dikatakan maka ginjal akan bantu buang sisanya berarti tidak ada guna substitusi cepat melalui ultrafena jadi intinya tidak usah buru-buru nih karena dianggap kadar magnesium serum akan membantu ginjal untuk membuangnya jadi tidak perlu cepat-cepat dilakukan substitusi magnesium kalau iver magnesium dikatakan jika kadar magnesiumnya lebih dari 5 miligram per desiliter gejalanya muah muntah hampir sama semuanya penurunan dari reflex ototnya blokade dari neuromuskular juga ada efeksi kardiofaskularnya yang paling sering kita jumpai adalah brevkarnia kalau hiper magnesium maka pemerinti kan berhubungan kalsium semangat kalsium jadi pemberian kalsium luponas 50-100 miligram per kilogram per ikrit tapi jangan mengurus kalau ini harus di blip semuanya habisnya kalau kalsium kita berikan kurang 1 jam 30 menit sampai 1 jam kalau kalsium 2-3 jam nah pospart pospart ini kalau dalam tumbuh tersedia dalam bentuk jarang pospart dan juga berhubungan dengan aksipat kalsium nah kadar pospart ini dipengaruhi oleh regulasi titrasi dari kinegijal dan juga reotus dari tubular hijal penyebab penyebabnya sering terjadi pada pasien-pasien dengan keadik atau asib diabetikum adanya disfungsi renal kemudian pada pasien-pasien penyakit kritis dan juga mengkonsumsi obat-obat agas sedar yang mengandung aluminium kalau kita sebut beran ya seperti itu sudah oke nah tata laksananya penambahan pospart ke cairan intravena jika kadar pospart dikatakan di bawah 1 mg per deciliter nah koreksinya 0,16 sampai 0,32 minimal per kilo per IP selama 4 sampai 6 jam ya jadi tidak mulus juga tetap harus dievaluasi jadi follow up ketika melakukan koreksi dari pospart tadi udah oke udah dijelaskan ini tadi deh oke kita satu lagi ya yang harus lihat oke yang dimana tadi di di Oke ya, kita lanjut ke hipobisiennya ya. Oke. Nah, apa definisi dari hipobisiennya? Nah, ketika kita bicara hipobisiennya, maka kalau disebutkan pada diagnostik untuk tahu hipobisiennya itu jika dijumpai kadar glukosa dalam plasma itu kurang dari 40 mg per gistri. Nah, pada anak, ada lagi yang terbagi kurang dari 40 mg per gistri jika pada usia bayi dalam 24 jam. Kalau kurang dari 50 mg per gistri setelah 24 jam. Jadi, kalau ada bayi usianya 2 hari, nilainya itu di bawah 50, itu dari publik M. Nah, tapi kalau bisa di bawah bayi seusia 1 hari, di bawah 40 saja, tidak di publik M. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling sering adalah, ya terbagi atas 2. Pertama, suplai dari glukosa yang tidak adekuat, ya. Seperti dari penyimpanan nilai glukogennya, kemudian produksi dari glukosanya juga. Dan yang kedua adalah peningkatan pemecahan dari glukosa itu sendiri sedang menyebabkan penurunan dari kadar glukosa. Nah, etiologinya banyak pada penyebab terjadinya hipoblikemi, ya. Yang pertama, hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia pada kasus-kasus misalnya, ibu yang menghijak diabetes. Kemudian terjadi genetik, ya, itu juga. Kemudian ada defek dari glikogenolisis, ya. Misalnya yang paling sering kita jumpai adanya defisiensi dari hormon-hormon pertukuhan. Ya, ini yang paling sering. Nah, dan juga defek dari glukol neogenesis yang paling sering adalah permasalahan gangguan hati atau inbound error metabolism. Ini udah genetik cuma, ya, kalau inbound error metabolism. Nah, dan juga peningkatan dari pemecahan nilai glukosa sendiri. Nah, ini terjadi pada pasien-pasien infeksi, ya. Pasien-pasien terjadinya cedera pada otak. Nah, ini sering terjadi pemecahan dari nilai glukosa yang berlebihan. Dan jalannya apa, nih? Pada bayi biasanya nggak spesifik, ya. Dia ngantuk, ya. Kalau bayi kan lebih, kan, yang ngantuk-ngantuk. Jiternes, jiternes. Sama kejang sebenarnya berbeda. Tapi, kelihatannya seperti sama, ya. Bisa jiternes, bisa kejang, ya. Kemudian, takiknu. Nah, bisa. Ini yang paling sering dijumpai ketika bayi-bayi terjadi hipo-blikemi. Nah, kalau pada anak, ya. Biasanya hipo-blikemi yang paling sering sih tremor, ya. Ligul, ira, gelisah, letargi. Sampai pada kejang dan bisa penurunan kesadaran. Ini kayaknya. Ini cuma diagnostik, evaluasi, ya. Pertama, ya tanya lagi. Intek-intek. Kalau pasien datang, misalnya ngantuk-ngantuk. Yang pertama, ya kalian harus ada misteri jelas, ya. Salah satu bentuk di-publikemi adalah bagaimana impact dari kadar asupan dari nilai liposannya. Jadi, entahnya dia nggak makan, ya. Atau pada kadar buruk, ya. Seperti itu. Ini sudah. Treatment-nya, ya. Pertama, tetap lakukan RWB di sirkulasi, ya. Kemudian, untuk mengkoreksi hipo-blikemi, ini tentunya memberikan cairan yang mengandung banyak dextrose, ya. Kita bisa memberikan 0,5 sampai 1 gram per kilo dari dextrose. Dextrose-nya, ya, apa aja yang mau dipakai. Bisa dextrose 10%, dextrose 25%, ya. Bisa digunakan, ataupun dextrose 50%. Tapi, nusadara, ini tidak bisa menteravenan biasa. Jadi, kita pakai jalur hilang besar, PPC. Ya, karena molekul konsentrasi dari dextrose, sudah cukup besar. Jadi, kalau di atas dextrose 10%, ya. Kita udah nggak bisa lagi melalui intravena biasa. Sebaiknya menggunakan jalur servisi, ataupun meningkatkan terminal. Ya, dextrose melalui terminal. Nah, ketika kalian udah koreksi, yang paling penting kalian pikirkan adalah, belum kelompok indeks rate cairan yang kita berikan ke pasien, atau gear, itu tetap harus tercukupi. Normalnya 4 sampai 6. Jadi, kalau pasien-pasien di pulih kemi, setelah kalian koreksi, kalian harus pikirkan gear-nya. Jadi, gear-nya harus cukup. Kalau dia akan balik lagi di pulih kemi lagi. Pulih kemi lagi. Orang konsentrasi yang nggak cukup, itu dia kalian kasih. Ya, romannya 4 sampai 6. Rumusnya, kalau kita mau gampang, ya. Sama aja sih. Kalau romannya 0,167, dikali persentrasi dari rextrose adalah, berapa pasien rextrose yang kalian kasih? Sebagai contoh ya, tanya rextrose 10 persen nih, badan 10 kilu. 0,167 kali 10, ya, 10 ini koreksi di terus ya, 10, dikali jumlah tetehannya, berapa? Jadi, kalian udah ngasih nih, bentuk-bentuk, oh, 20 teteh, makanya. Berarti 0,167 dikali persentrasi dari rextrose, 10 persen, dikali 20 teteh, dibagi berapa-berapa yang 10. Itulah nilai gear dia. Jadi, kalau gearnya kurang, apa yang kalian lakukan? Ada dua pilihan. Naikkan konsentrasi dari rextrose-nya, atau naikkan jumlah tetehannya, untuk mencapai gear yang sesuai, 4 sampai 6. Sampai sini, ngerti? Coba 0,167. Kali 10. Itu kan persen ekthrose. Kali misalnya tetehannya 20. Berapa tuh dapetnya? Coba dihitung. Berapa? Dibagi berat badannya 10. Berapa? Masih kurang, kan? Jadi, solutinya dextrose-nya paling naikin. Jadi, misalnya dextrose kembangan setelan. Atau jumlah tetehannya kalau masih bisa ditaikin. Tapi kalau udah sesuai ODS sebenarnya, misalnya tetehannya cuma memang misalnya 20. Kalau begitu, dextrose-nya yang kalian naikin. Jadi, misalnya dextrose 15 atau dextrose 20 besar. Tapi ya itu gak bisa pakai rena lagi. Harus pakai CPC. Akhirnya udah. Kayaknya sampai sini ada yang pulitannya. Selamat datang. Kalau capture-nya ke aku. Baik, sebentar ya dok. Baik, teman-teman. Boleh on-camp. Baik, saya akan screenshot. Yang bagian pertama. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya.